Koolen memang umurnya lebih panjang dan lebih tidak keliatan gitu loh Biru itu pagi hari ketika kulennya masih belum panas Merah itu ketika udah overheat Jadi ketika udah nongol merah Udah terlambat bro Mobilnya udah overheat gitu loh Jadi gue gak suka gitu kan feature itu Makanya kenapa di mobil-mobil yang baru Termasuk mobil gue yang baru Kayak misalkan mobil-mobil yang baru Apalagi Honda nih Emang paling Cari beg ke mobil yang tepat Ayo ke dokter mobil aja Jujur cepatan juga lengkap Ayo ke dokter mobil aja Kualitas yang terbaik Harga juga Sahabat Percayalah Di dokter mobil Pasti beres Hai teman-teman, sebalik lagi dengan saya Lukul dokter mobil Di video kali ini Saya akan membahas pentingnya ganti air kulen Oke, kulen itu kan paling sering dilupakan Dan paling sering saya kasih tau ya kan Maksudnya kulen itu sama pentingnya Dengan anda mengganti oleh mesin Cuman kulen memang umurnya lebih panjang Dan lebih tidak keliatan gitu loh Nah, mobil-mobil yang sekarang jeleknya Tidak pakai yang namanya termometer suhu untuk di coolantnya itu sendiri di mobil-mobil yang lama kebanyakan pakai nih ya kan ada jarumnya ada di setengah dibawah tiga perempat itu lu bisa monitor di mobil-mobil yang baru termasuk mobil gue yang baru kayak misalkan mobil-mobil yang baru apalagi Honda nih emang paling paling parah deh melupakan itu coolant itu indekatornya cuman biru atau merah biru itu pagi hari ketika kulitnya masih belum panas merah itu ketika udah overheat jadi ketika udah nongol merah udah terlambat bro mobil udah overheat gitu loh jadi gua nggak suka gitu kan feature itu makanya kenapa di beberapa video gua gua saranin lu pasang water temperature manual gitu loh kita potong selangka radiatornya kita colokin adapter colokin langsung tuh termometernya di situ tuh dimana termometernya langsung nyambung ke dalam dashboard lu bisa lihat tuh berapa derajat ya memang potong selang cuman kan itu menjadi satu feature sensor yang memang bener-bener kepake gitu loh dimana mobil lu itu normal itu mobil Jepang itu dia kalau yang paling bagus itu ber dia berkisaran di 85 derajat sampai 90 di atas 90 itu tergolong panas jadi lu di atas 90 lu harus ganti coolantnya atau lu service radiatornya atau lu cabut termostatnya gitu kan di mobil Jepang cabut termostat efeknya masih fine-fine aja di beberapa mobil RPM nya menjadi tinggi ketika belum panas ketika udah panas kan dia turun lagi karena kan itu settingan ecu ya cuman untuk perjalanan jauh lu copot termostat itu sebenarnya lebih oke sih kalau menurut gua ya di mobil Jepang ya karena si coolantnya itu lebih menyeluruh itu di dinginkan gitu loh cuman memang apakah mobil anda susah nyala atau jadi tidak bertenaga bawa mobilmu ke dokter mobil bengkel spesialis AC dan tune up nomor satu di Indonesia jenap jetline dari dokter mobil menggunakan mesin berteknologi cantik yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda membersihkan dengan tuntas membuat performa mobilmu jadi tak terbatas rasakan performa mobil Anda jadi garang reservasikan mobilmu sekarang ketika lu manasin mobil di pagi hari ada agak lebih lama karena lu harus manasin semuanya gitu kan which is ya oke lah ya fine-fine aja nah fungsi coolant itu coolant itu sebenarnya mendinginkan mesin kan ketika mesin itu dingin si besi-besi itu tidak memuai sehingga efisiensi bahan bakar itu lebih bagus satu dua ketika mesin itu dingin oli lu juga lebih performance-nya lebih bagus dan lebih bertahan lama gitu performance-nya karena kenapa si oli ini kan kalau lu makin panas ya ya otomatis dia makin cepat rusak kan gitu nah ketika oli itu rusak ya perlindungannya juga pasti turun kemudian coolant itu juga sebagai pelumas di water pump ya kan makanya kenapa lu jangan isi air kalau di water pumpnya itu tidak terlumasi biasanya selang-selang karet-karet itu akan lebih cepat kering dan getas nah dan tidak lupa karat itu dihasilkan antara ferit FE dengan H2O jadinya FeO2 plus O gitu kan nah itu namanya karat gitu kan nah makanya kenapa mobil kalau lu isi air biasa atau air AC memang tetap jalan mobilnya tapi udah pasti karatan kalau lu isi coolant karena coolant itu kan ada yang glicerine base ada yang organic base ada yang organic acid base nah itu tuh tidak menimbulkan karat semua gitu jadi semuanya tidak menimbulkan karat dan semuanya memang di design untuk mobil-mobil baru dan hasilnya pasti akan lebih bagus nah makanya kenapa coolant itu penting lah ya untuk Anda ganti dan sehingga ketika coolant itu Anda ganti itu ya per 40.000 km sih sebenarnya kalau coolant itu 40.000 km atau dua sampai tiga tahun sekali di mana ada kok alatnya untuk mengukur apa namanya kebagusan coolant itu sendiri sehingga Anda bisa benar-benar tahu nih coolant Anda udah bagus apa belum dan perbedaannya cukup signifikan loh ketika Anda ganti coolant itu yang perbedaan satu yang pasti Anda rasakan adalah AC Anda jauh lebih dingin itu udah pasti karena si radiat si condensor kan di depan radiator kalau radiatornya panas condensornya juga nggak akan dingin makanya ketika Anda ganti coolant yang lebih bagus si condensor lebih dingin AC Anda lebih dingin oke sekian dulu penjelasan dari saya dong dokter mobil thanks jangan lupa subscribe like dan comment di youtube-youtube kami thanks selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati